Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan kami Ya Allah, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus Mudah-mudahan para pemirsa di mana-muda berada Senantiasa Allah memberikan kehidupan yang prima Imun tubuh yang kuat Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sebutkan dan yang sedang terlihat hutang Mudah-mudahan segera bisa melunasinya Dan mari kita sama-sama untuk Memuja dan memuji Kehidrat Allah SWT Serta memohon agar dipanjangkan umurnya Yang penuh manfaat Dan penuh barokah dalam menjalani hidup ini Untuk pertama-tama Kami akan tetap menjelaskan tentang Satriopi Ningit Kehidupan ini Dalam kehidupan ini ya Jadi memang Satriopi Ningit ini memang Sangat misteri kemunculannya Jadi Seperti halnya kita Satriopi Ningit adalah yang manusia Seperti kita, layaknya kita Terlahir di dunia ini Jadi manusia Atau Satriopi Ningit pun sama Dilahirkan ke dunia ini Sedangkan kita Sebagai manusia biasa Diciptakan di dunia ini Untuk menjalani sebuah kehidupan Di dalam hari-harinya Yang penuh manfaat Sebetulnya kan itu Koridor kita Jadi Bahwa manusia ini Diciptakan di dunia ini Diciptakan bukan untuk dunia Kalau dunia ini Diciptakan untuk manusia Semua manusia akan berusaha Untuk hidup Kekal selama-lamanya kan Buktinya kan bahwa kita hidup sementara Di bumi ini Di dunia ini Jadi dunia ini Diciptakan Diciptakan untuk manusia Hanya sebagai persinggahan semata kan Kalau kita Diciptakan Oleh sang pencipta Allah SWT ini Untuk hidup di dunia Ya pasti kita kekal selama-lamanya dong Buktinya kan kita Ada sebuah kematian Siapapun yang bernyawa Akan mati disitu Yang tersurat dan tersirat Di dalam kitab suci Al-Quran kan In hulu nafsi Da'i kotul maut Barang siapa Yang bernyawa Pastilah akan mati Nah sini Disinilah Sehingga kita mesti menyadari Bahwa kehidupan hanya Sementara Kita dilahirkan ke dunia Hanya sementara Sedangkan dunia Diciptakan Untuk manusia Hewan dan tumbuhan Tapi Bukan untuk Manusia Dan hewan Serta tumbuhan Karena apa Karena akan Namanya usang kita Akan menjumpai Sebuah azal Atau kematian Ya itu tadi Yang telah saya Jelaskan Ya kan Bahwa setiap Yang bernyawa Pastilah akan mati Dan semacam itu Yang tersirat dan tersirat Di dalam kitab suci Ya Nah Contohnya Ini kebetulan ya Saya ada di kandang kambing saya Ini kambing hitam Tapi ya kita jangan Suka mengkambing hitamkan orang Ya kan Yang belum tentu Mungkin orang itu Tercorek Tercelah Padahal mungkin diri kita Yang jauh lebih hitam Nanti mengkambing hitamkan Orang Mengkambing hitamkan orang Orang lain ya Jadi ya kita balik lagi Balik lagi Di dalam permasalahan Tentang kehidupan ini Bahwa Dunia ini Hanyalah perantara Sifatnya Sifatnya perantara Buat kita Ya kan Seperti halnya gini Kita rute-rute kehidupan kita Dari Aras ya Dari sang pencipta Ruh ditiupkan ke rahim ibu kita Lantas lahir sebagai bayi Menjadi balita Menjadi anak-anak Menjadi remaja Menjadi dewasa Menjadi Tua Menjadi rentah dan jombong Akhirnya mati Ini kan siklus Siklus yang 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 biasa secara Akal sehat ya Tapi kan tidak Bahwa ada juga Bayi yang baru lahir Mati Ada juga Bayi yang masih di dalam kandungan Mati Nah inilah yang disebut dengan misteri Misteri kehidupan Karena ada Tiga misterius problem Yang hanya sang pencipta yang tahu Malekatnya gak tahu Satu Mati Matinya seorang Dan juga Rizkinya seseorang Ya kan Serta jodohnya seseorang Kita tidak pernah tahu Kita dulu akan Berjodoh dengan siapa Kan kita tidak tahu Hanya kita berangan-angan Wah yang seperti ini loh Yang kayak foto model lah Yang seperti artis lah Ternyata Setelah kita ijab kubil Oh Sipulan inilah Sebagai Belahan hati kita Ternyata Tulang rusuk kita Oh ini Gitu loh Nah Kembali lagi kepada masalah Sebab tentang misteri Munculnya Satriopiningit Yang dikaitkan selalu dengan Goro-goro Jadi gini Gak usah kepada Satriopiningit Dulu Tentang diri kita saja Diri kita pun sama Untuk mencapai sebuah hidayah Itu pasti ada goro-goro Goro-goro itu kan Dalam aplikasi Dalam kehidupan kita Itu kan Ketika kita Memasuki Masa-masa kelam Masa-masa mencari jati diri Masa-masa Remaja terutama Ya kan Kita mencari jati diri Wah dengan inilah Beginilah Akhirnya menjadi kita Badung lah ini Pemberontakan kepada orang tua Kepada guru Ya kan Dari situlah kita akhirnya mendapatkan Sebuah siraman rohani Oh ternyata ini tidak tepat Oh ternyata ini salah Oh ternyata ini keliru Nah Jadi disinilah yang disebut Goro-goro itu Tidak hanya munculnya Satriopiningit semata Tapi munculnya Diri pribadi Yang sesungguhnya Berjati diri Sendiri yang sesungguhnya Itu pun sama Melalui goro-goro Tapi memang betul Bahwa Satriopiningit Akan muncul setelah Goro-goro Nah goro-goro yang bagaimana Goro-goro yang betul-betul Datangnya dari Ilahiyah Dari sang penciptalan semesta ini Karena sudah memasuki Jahiliah yang Luar biasa Luar biasa Jahiliahnya Ya kan Seperti sekarang ini Kalau ada sesuatu Ya sudah tidak kaget lah Kalau orang yang menyadari Tentang kejahiliahan Ketika ada sesuatu Apa namanya Terjadi sebuah Peristiwa yang besar Atau goro-goro itu Yang betul-betul Dari Sang pencipta Alam semesta ini Bumi ini Goncang apapun Mulatus gunung Tsunami Dan macem-macem Bahkan mungkin Perang dunia ketiga Nuklir Di mana-mana Itu Yang disebut Goro-goro Untuk mengurangi Sebuah populasi Atau apa Saya tidak tahu Tapi disitulah Nanti akan muncul Namanya Satriopeningit Yang akan memberikan arahan Seperti tadi Diri kita Ketika remaja Mencari jati diri Untuk kita Mendapatkan sebuah Jati diri itu Atau prinsip hidup yang kuat Prinsip hidup yang betul-betul Benar Dan benar Ya kan Untuk mencapai Sebuah Keriduhan Keriduhan ilahi Allah subhanahu wa ta'ala Atau Allah Azza wa jala Jika kita pun sama Untuk mencapai Sebuah Namanya Kehidupan Yang betul-betul Berkehidupan Kita mesti belajar Memang Dari para Satriopeningit ini Karena Satriopeningit Memang muncul Misterinya Setelah Goro-goro datang Untuk mengarahkan Seperti diri kita Setelah Apa namanya Memasuki masa kelam Masa ketidakberesan Diri kita Ya kan Dari situlah yang Dibet goro-goro pribadi Nah sama juga Satriopeningit pun Akan dimunculkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau Sampencipta Langit dan bumi Ini Setelah goro-goro Goro-goro yang sesungguhnya Bukan goro-goro yang Dibingin-bikin oleh manusia Atau oleh Kaum-kaum Sana tuh Itu ya Yang berusaha hanya untuk Bikin goro-goro Tapi untuk mencaplok Seperti wilayah Orang Ini kan Anda semua mungkin Tahu sendiri lah Ya Ketidakberesan Ketidakberesan Yang ada dalam kehidupan kita Termasuk diri kita juga Ketika tidak beres Harus Responsibel Harus segera untuk Memperbaiki diri Kan semacam itu Seperti halnya Kamping Kamping ini kan Diciptakan untuk Pelengkap kita Agar kita juga Menyayangi juga kan Tidak hanya Menyayangi manusia juga Tapi seluruh ciptanya Kita juga harus Menyayangi Seperti halnya Satri Peninggit yang punya rasa Welas dan asih Wasesoning sekoro Serta memayu Hayuning pawono Nah ini Jadi Satri Peninggit ini Misterinya memang muncul setelah Goro-goro Goro-goro yang betul Goro-goro Untuk menata sebuah kehidupan Menata bumi ini Menata sebuah hasanah kehidupan Yang betul-betul Beragama yang benar Berbangsa yang benar Bermasyarakat yang benar Berkeluarga yang benar Dan bercati diri yang benar Mungkin cukup jangan Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh